Halo, selamat datang kembali di channel youtube saya Balik lagi bersama saya, Yayu Yayu Ini resep itu wajib dicoba ya Soalnya ini tuh temen-temen mbokku Sahabat-sahabatnya yang dimasakin itu ketagihan saking enaknya Tapi kalau misalkan gak mau yang terlalu berminyak itu tinggal disesuaikan ya Kalau misalkan gak mau yang berminyak ya gak usah digoreng semua nih Untuk mengurangi jumlah kalori juga Tapi mbokku ini mau masak yang versi enak ya Jadi digoreng semua nih Tapi gorengnya tuh pake minyak babi real Tanpa penambahan minyak goreng Jadi ikuti gimana step-stepnya cara bikin bubur tulang babi ala Taiwan Halo, selamat datang kembali di channel saya Balik lagi bersama saya, Yayu Jayu Di kesempatan yang berbahagia ini, Yayu Jayu akan berbagi resep Bagaimana cara memasak bubur tulang babi dikasih buah labu Jadi mbokku nanti mau masak dibagiin ke salon Jadi seperti ini buah labunya Oke ikuti ya apa aja bahannya Ini nanti mau ditambahin seafood juga Nah bahannya ini udah disiapin Bawang merah, bawang putih Udang kering Daun seledri, daun ketumbar, daun bawang putih Daun, bawang pre Ada labu Beras yang udah direndem Minyak babi Wortel itu ada sedikit nasi sisa kemarin Jadi kira-kira bahannya kayak gini Tinggal disesuaikan Kalau mau dikasih udang, udang yang seger boleh Ada scallop juga ya Jadi mohon maaf kalau dapurnya berantakan ya Soalnya repot, lumayan repot banget Ini pertama kali mbokku tadi beli minyak babi Jadi mbokku itu suka kalau masak itu pakai minyak babi Soalnya minyak babi itu wangi kata mbokku Dikorek pelan-pelan Sambil nyiapin barang-barang yang untuk isian babi Isian bubur babi Nah jadi ini ada daging babi dipotong-potong Yang masak itu mbokku Yang motong-motong juga mbokku Nah aku lihat lagi Minyak babinya ini Boleh diangkat putih-putihnya Setelah itu aku goreng bawang merah Ini dalamnya ada bawang putih juga Jadi bawang merah putih digoreng Hati-hati kalau goreng bawang merah Jangan terlalu gosong Sampai warna kuning keemasan Bawang merah ini fungsinya biar wangi ya Buburnya itu kalau dikasih bawang merah wangi Apalagi pakai minyak babi Terus pakai Nanti pakai air rebusan tulang babi Yang sudah direbus 2 jam Seperti biasa Jadi minyaknya minyak babi Daging babi Terus Kaldunya itu juga kaldu babi Air rebusan tulang babi Yang sudah direbus 2 jam Jadi ini tuh Katanya mbokku tuh luar biasa Dahsyat rasa nih Enak banget Nah kalau udah kayak gini Cepetan diangkat Soalnya bawang merah itu Cepet banget nih Luar pun dia mateng Bawang merah itu Ngorengnya itu cepet Setelah goreng bawang merah Mbokku mau goreng daging babi dulu ya Nanti kalau misalkan goreng Udah kering sama scallopnya Itu belakangan Kalau minyaknya udah dikurangin Ini goreng yang Babi dulu Babi gak boleh digoreng terlalu lama Nanti takut dagingnya gak manis Nah ini udah diangkat Itu gak dimarinasi Tapi-tapi cuma dikasih garam tadi Terus minyaknya dikurangin Untuk goreng scallop Sama goreng udang kering Jadi ini tuh Seafoodnya ya Itu udang keringnya Supaya wangi Sama seafood Kampue ya Kalau disini tuh namanya Kampue Jadi ini tuh juga terserah Boleh dikasih Boleh gak Terus ini Berasnya ikut di oseng Digongso Tambahin garam Kalau suka merica bubuk Tambahin merica bubuk Sebenernya garam tuh Gak usah digongso Merica bubuk yang digongso Tapi aku nurutin Ini dikasih kuah tulang babi Yang udah direbus 2 jam Mbok ku gak mau Ngasih tulang babi Yang terlalu banyak Ini ditambahin air biasa Air putih Terus karena dagingnya banyak Jadi mbok ku gak mau Dikasih terlalu banyak Tulang babi Terus hari ini tuh Lumayan berminyak banget Dagingnya lumayan banyak Karena Teman-teman yang mbok ku itu Suka makan daging ya Jadi dagingnya dibanyakin Tapi semuanya Disesuaikan selera ya Ini tuh ada rebung Mbok ku Ada numis rebung Sekalian dimasukin Ditutup dulu Supaya mendidih Ini sekalian Nunggu airnya mendidih Ini mbok ku Motong Labu Jadi nanti Isianya itu Ada labu Sama ada kacang panjang Semuanya sesuai selera Kalau misalkan Mau dikasih ya boleh Kalau gak mau dikasih Ya gak apa-apa Tapi kalau di Taiwan itu Suka makan Bubur Yang dikasih labu Kacang panjang Atau rebung Kayak gitu Suka Ini juga Motong cumi-cumi Ini seperti biasa Cumi-cuminya itu Direbus dulu Dibuang airnya Nanti kacang panjangnya Juga direbus dulu Dibuang airnya Karena kacang panjangnya Kan kulitnya ungu Jadi supaya Nanti takutnya Kalau hitam Takutnya Kalau air buburnya hitam Nah Ini kan udah Mendidih Sama boku Ditambahin Merica bubuk Merica bubuk Disesuaikan Kalau suka Rasa merica Ya dibanyakin Kalau gak terlalu suka Ya jangan terlalu banyak Kebetulan Mbah Kulanang itu Gak suka terlalu Rasa micinya Terlalu Mbah Kulanang Gak suka Nah Kalau udah kayak gini Masukin Labunya ya Karena labu itu Butuh proses Untuk mateng Dia itu Mbokku itu suka Labunya yang nanti Empuk Mbah Kulanang juga Jadi biar Mendidih dulu Dilihat Kira-kira Kalau airnya kurang Ya ditambahin Ini tuh Mbokku nyuruh Aku nambahin air Ya aku nurut Terus Ini nyiapin Kacang panjang Kacang panjang Kacang panjang ini Kulitnya ungu Mbokku tuh suka Beli kacang panjang Yang kayak gini Kacang panjangnya Direbus Dikasih garam Nah Ini udah mendidih Karena Labu ini Butuh waktu Yang lumayan ya Untuk Untuk keempuknya Dicoba ya Kalau labunya Kira-kira udah mau empuk Kacang panjangnya Boleh masuk Karena kacang panjang itu Gampang banget Buat mateng Sedangkan labu itu Lumayan lama ya Ini kacang panjangnya Udah direbus sebentar Boleh masuk Nah ditutup lagi Hati-hati ya Hati-hati Takutnya nanti Meletup-letup Hati Melober-lober Takutnya Setelah itu Diaduk-aduk lagi Ini udah Terus dimasukin Wortel Di sini itu Masak bubur itu Cepet banget ya Karena berasnya Juga udah direndem Jadi itu gampang Terus Video ini akan Juga diedit Sebenernya masaknya Kurang lebih Setengah jaman Tapi karena Dieditkan Ya cepet Terus Setelah itu Ditambahin Bawang merah Yang digoreng tadi Ini bawang merah Ada bawang putih Yang digoreng juga Jadi supaya Tadi dimasukin Ini tuh ada Empat macam daun Daun seledri Daun ketumbar Daun bawang pre Sama daun bawang putih Nah ini Mbokku udah mateng Kebetulan juga udah Jam 12 siang Ini mau dibagi-bagi Untuk Mbak Lanang makan Sama Mbokku Sama anaknya Laki-laki Terus nanti Dibagi Untuk Ama Yaitu Ibunya Majikan aku Kan kebetulan Anaknya Laki-laki Mau ke rumahnya Ama Jadi sekalian Dibawain Untuk Ama Terus nanti Sisanya itu Dibawa ke salon Semuanya ini Dibawa ke salon Karena Mbokku itu Suka masak Untuk dibagi-bagikan Dan gak apa-apa Karena kebetulan Di kulkas itu Banyak makanan Jadi kalau dimasak Dibagi-bagikan itu Bahagia gitu loh Ada yang makan Nah Masaknya itu Gampang banget ya Ya kira-kira Seperti ini Nah ini Untuk di salon Kebetulan di salon Teman-teman yang Mbokku itu Suka makan Daun-daunan Kayak gini Ya ditambahin Kalau Mbak Kulanang itu Gak suka Yang terlalu banyak Daun Daun ketumbar Daun seledri Itu gak suka Nah ini yang Untuk salon Masaknya itu Gampang banget ya Kalau misalkan Sekali lagi ya Kalau misalkan Gak mau terlalu Berminyak Ya Minyaknya dikurangin Ini aku Nurutin Mbokku ya Karena Mbokku itu Suka yang agak Banyak minyak Karena minyak babi itu Kata Mbokku Enak banget Jadi ya Aku nurutin Mbokku Nah kira-kira Masaknya ya Seperti ini Setelah ini Aku mau ngantar Makanan ini Ke salon Masaknya itu Gampang banget Saya ucapkan Terima kasih Telah menonton video ini Mohon maaf Kalau ada salah kata Salah tingkah Salah laku Atau salah perbuatan Mohon dimaafkan Thanks for watching This video Bye-bye Sekali lagi Mohon dimaafkan Kalau misalkan Masaknya itu Kurang bersih Atau gak jelas Videonya Mohon dimaafkan Ya Sekali lagi Karena bikin video ini Itu bukan Memang sengaja Mau bikin Untuk youtube Tapi memang Majikan aku masak Terus aku itu Sekalian videoin Dan kebetulan Majikan aku Juga gak apa-apa Jadi aku mau sharing Oke Thanks for watching This video Bye-bye